Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Berawal dari sejarah Imam Asyafi'i Beliau itu Di interval waktu Kurang lebih 55 tahun Dari mulai 150 hijriah Sampai 205 hijriah Ketika usia beliau 12 tahun Karena beliau perjalanan dari Gaza Palestina Kemudian menimba ilmu di Madinah Untuk mengaji kepada gurunya Al-Imam Al-Malik Nah Waktu mengaji al-muwato Imam Malik Beliau menemukan Perbedaan antara Fikih Irak Dan Fikih Madinah Maka Untuk menemukan Konsep metode-metode Supaya menghasilkan Menghasilkan sebuah hukum ini Beliau mempunyai inisiatif Bagaimana membuat Metode-metode hukum Fikih Yang berdasarkan dari Kaidah-kaidah Fikih Atau dari usul Fikih Maka Muncullah Kitab yang pertama Dalam Konsep usul Fikih Yakni Kitab Ar-Risalah Maka Al-Imam Asyafi'i adalah Orang yang pertama Mencetuskan Metode Kaidah Hukum usul Fikih Untuk menemukan hukum Fikih Maka insya Allah Dalam hal ini Saya akan Membahas Usul Fikih Yang dari dasar Dari referensi kita Nafahat Ada dasar-dasar Tentang pengetahuan Pengetahuan pertama Tentang Kitab usul Fikih Insya Allah Akan tayang di MHTV Untuk sahabat MHTV Yang ingin bertanya Atau Ada masalah-masalah Yang berkaitan dengan Kaidah usul Fikih Silahkan bertanya di Platform MHTV Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh